Pendekar Matu Keranjang, jilip 76. Tidak ada lagi segala macam nafsu keinginan menyenangkan diri pribadi, tidak ada lagi ulah pikiran yang menimbulkan rasa kecewa, takut, benci dan sebagainya. Saya aneh rasanya melihat seorang laki-laki yang usianya sudah hampir separuh baya, lebih dari 40 tahun itu, menangis dengan air matu bercucuran sambil berlutut. Apalagi kalau orang mengenal siapa dia. Dia seorang laki-laki gagah perkasa, bukan saja seorang pendekar sakti yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan lebih dari itu, dia seorang ketua perkumpulan orang gagah yang sangat terkenal. Dia adalah Kia Hui Song, ketua Chin Ling Pai, seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Namun pada saat itu dia seperti seorang anak kecil, menangis mengguguk bercucuran air matu di depan kakek dan nenek itu. Manusia memang lemah, karena itu, sikap orang gagah ini sama sekali tidaklah aneh. Ilmu kepandayan tinggi tidak akan membebaskan manusia dari kelemahannya itu, perasaan ibadiri yang amat besar, keakuan yang menebal. Hanya kesadaran dan pengertian saja menjadi langkah pertama ke arah kebebasan. Ada orang yang dapat menyembunyikan kelemahan ini melalui kekejaman, melalui kekerasan, namun tetap saja hal itu membuktikan akan kelemahannya. Duka menjadi makanan setiap orang, apabila dia belum mampu membebaskan diri dari belenggu keakuannya. Kakek dan nenek itu menghela nafas panjang melihat nantu mereka berlutut di depan mereka sambil menangis dan minta ampun itu. Mereka hanya mengamati dan mendengarkan dengan sikap tenang. Kakek itu adalah Cheng Tian Xin, si pendekar sadis, majikan pulau teratai merah. Kakek yang berusia 65 tahun ini masih nampak gagah perkasa dan sikapnya tenang dan matang. Sedangkan nenek itu, yang usianya sama dengan suaminya, bernama Tuan Kim Hong, dan pernah ketika masih gadis menjadi seorang datuk sesat yang berjuluk Lem Xin, Malaikat Selatan. Juga nenek ini masih nampak muda dan jelas masih kelihatan bekas kecantikannya, sikapnya tenang seperti suaminya. Harap ayah dan ibu mertua sudi memaafkan saya yang berani lancang datang menghadap. Sesungguhnya, sudah lama sekali saya menahan hati yang ingin sekali datang berkunjung, akan tetapi terus terang saja, saya tidak berani datang karena saya telah merasa bersalah terhadap putri ayah dan ibu. Baru setelah anak Chia Kui Hang datang berkunjung ke Chin Ling Pai, saya memaksakan diri untuk menghadap dan mengakui semua kesalahan yang telah saya lakukan terhadap istri saya, Cheng Sui Chin, suami istri yang usianya sudah 60 tahun lebih itu tidak menjawab, Melainkan saling pandang, lalu mereka menoleh kepada putri mereka. Sui Chin, wanita yang kini berusia hampir 40 tahun itu duduk sambil menundukan mukanya yang menjadi merah dan ketika ia mengangkat muka ia memandang ke arah suaminya yang berlutut, kedua matanya menjadi basah, akan tetapi ia diam saja dan masih nampak kemarahan membayang pada sinar matanya. Hui Song, kami orang tua tidak ingin mencampuri urusan kalian suami istri, sungguhpun kami merasa ikut berduka dan prihatin sekali ketika anak kami pulang. Sekarang engkau telah datang setelah istrimu pulang selama 3 tahun lebih. Nah, sebaiknya kalau kalian berdua membicarakan sendiri urusan itu dan kami sebagai orang tua hanya ingin melihat kalian dapat akur kembali sebagai suami istri. Sui Chin, ini suamimu datang, sudah sepatutnya kalau engkau menyambutnya dan segala urusan dapat kalian bicarakan dengan sebaiknya. Ajaklah suamimu masuk dan kalian bicaralah di dalam sana, kata Cheng Tian Xin dengan suara halus. Ayahmu benar, Sui Chin, kata nenek itu. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi dengan musyawarah, dan tidak ada kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Ajaklah suamimu ini berunding dan atur sebaiknya bagaimana untuk menyelesaikan urusan di antara kalian itu, ayah dan ibu. Aku ingin bicara dengan dia di sini saja, agar dapat disaksikan oleh ayah dan ibu. Kata Sui Chin dan nada suaranya keras, membayangkan keadaan hati yang sakit. Kemudian ia menghadapi Hui Song, memandang dengan sinar matel, tajam penuh selidik, dan terdengar ia berkata, Selama tiga tahun aku telah menjauhkan diri, sekarang tiba-tiba engkau datang menyusulku ke sini dengan maksud apakah melihat dan mendengar sikap dan ucapan istrinya itu, perih rasa hati Hui Song. Namun, dia tidak menjadi marah. Tidak, dia tidak dapat marah kepada istrinya yang dicintanya itu, melainkan merasa kasihan. Dia merasa bahwa dia telah berdosa kepada istrinya, walaupun perbuatannya itu dilakukannya dengan terpaksa sekali. Dan kini, setelah dia melihat sendiri penyesalan ayahnya karena keputusan ayahnya yang mengakibatkan terpisahnya dia dan istrinya, semenjak datangnya. Kui Hang ke Chin Ling Pai, dia sengaja datang untuk meminta maaf, untuk mengajak istrinya kembali. Akan tetapi sikap istrinya itu membuat dia merasa gelisah dan ragu. Jangan-jangan istrinya tidak dapat memaafkannya, dan ajakannya untuk rujuk kembali bahkan akan membuat istrinya menjadi semakin marah. Betapapun juga, dia harus mencobanya. Setelah menarik napas panjang seperti hendak mengumpulkan kekuatan, Hui Song berkata, Chin Moi, seperti telah kukatakan kepada ayah dan Ibu mertua tadi, aku merasa bersalah kepadamu, dan karena perasaan bersalah itulah maka selama ini aku tidak berani datang berkunjung ke sini. Baru setelah anak kita datang ke Chin Ling Pai dan menegur aku dan ayahku, aku memeranikan diri untuk datang ke sini. Maksudku tiada lain hanya untuk minta maaf kepadamu, dan mohon kepadamu sukalah engkau kembali ke Chin Ling San, dan hidup serumah dengan istrimu yang baru, yang jauh lebih muda dan cantik dariku, dan setiap hari makan hati melihat engkau bermesraan dengan istri barumu. Tidak. Tidak sedih aku Chin Moi, tentu engkau pun dapat merasakan bahwa aku selamanya cinta kepadamu, dan kalau aku sampai menikah lagi, hal itu kulakukan karena terpaksa untuk berbakti kepada ayahku yang menginginkan seorang cucu laki-laki penyambung keturunan keluarga Chia. Aku menikah lagi bukan untuk mengumbar nafsu, Chin Moi, engkau tentu tahu akan hal ini dan bagaimanapun juga, aku telah merasa bersalah kepadamu, telah menyakiti hatimu, harap engkau suka bersikap bijaksana dan suka memaafkan aku, kerut di antara sepasang aliswi Chin tidak lenyap, bahkan kini pandang matanya kepada suaminya menjadi semakin tajam penuh selidik. Hem, engkau mau enaknya saja. Apakah kalau sudah minta maaf begitu keadaannya lalu menjadi baik kembali? Sekarang, apa kehendakmu selanjutnya? Hui Song maklum akan kemarahan di hati istrinya dan dia tidak menyalahkan istrinya. Tidak, istrinya sama sekali tidak bersalah. Sudah wajarlah kalau istrinya merasa panas hatinya dan marah, sakit hati karena dia menikah lagi, memperisteri seorang wanita muda sehingga tentu saja istrinya merasa dibanding-bandingkan, merasa diremahkan dan tidak dibutuhkan lagi. Betapa nyerinya perasaan ini bagi seorang wanita, dia dapat memakluminya. Maka, dia pun tidak merasa tersinggung walaupun istrinya bersikap keras dan menggunakan kata-kata ketus. Selanjutnya, terserah kepadamu, Chin Moi. Sudah ku katakan bahwa aku telah bersalah kepadamu, bagaikan seorang pesakitan aku telah mengakui kesalahanku, dan aku siap menerima hukumannya. Aku hanya mohon agar Rengka suka mengampuniku dan suka kembali ke rumah kita di Chin Ling San, tidak sedih aku selama wanita itu masih berada di sana. Dengarlah, aku mau kembali hidup di sampingmu, sebagai ibu anak kita dan sebagai istrimu yang setia, hanya dengan satu syarat. Apakah syarat itu, Chin Moi syaratnya, wanita itu harus kau bunuh seketika wajan Hui Song menjadi pucat, matanya terbelalak dan melihat ini, hati Sui Chin menjadi semakin panas. Huh, engkau terlalu cinta kepadanya, tentu tidak akan mau kehilangan wanita itu. Kalau begitu, engkau lebih berat kepadanya, engkau lebih cinta kepadanya daripada kepadaku dan kini kedua mati Sui Chin menjadi basah, namun dengan sikap gagah ia menenan tangisnya. Bukan begitu, Chin Moi. Engkau tentu tahu bahwa engkau lah yang ku cinta, sejak dahulu, sekarang sampai hayat meninggalkan badan. Akan tetapi, untuk membunuh Syok Bin Yo, bagaimana hal itu mungkin? Bagaimanapun juga, ia adalah ibu kandung puteraku, siaku ibu terserah. Tinggal kau pilih saja, kata Sui Chin, suaranya serak oleh tangis yang ditahan-tahannya, ia atau aku. Kalau engkau memilih ia, jangan engkau harap aku akan sudi hidup bersamamu sebagai istrimu dan jangan engkau berani mencariku lagi karena kalau hal itu kau lakukan, aku akan menganggap itu sebagai penghinaan. Sebaiknya, kalau engkau memilih aku, engkau harus membunuhnya, membunuh wanita pelacur itu Sui Chin, jangan engkau memaki orang tanpa alasan tiba-tiba Tuan Kim Hang atau Nyonya Cheng Tian Xin menegur puterinya. Ia dan suaminya sejak tadi hanya mendengarkan saja, tidak mencampuri urusan puteri mereka, hanya menjadi saksi saja. Akan tetapi, mendengar puterinya memaki istri mudah wisong sebagai pelacur, ia merasa tidak setuju dan menegur puterinya. Tentu saja ada alasannya, ibu bantah Sui Chin. Semua wanita yang merebut suamiku adalah pelacur lalu ia menoleh kepada suaminya lagi. Nah, sekarang engkau boleh pilih dan mengambil keputusan sekarang juga. Diam-diam pendekar sadis Cheng Tian Xin juga menyesalkan sikap puterinya yang dianggapnya terlalu keras itu, akan tetapi dia diam saja dan hanya memandang kepada Hui Song. Ketua Chin Ling Pai ini merasa terpukul sekali. Tak disangkanya sama sekali bahwa istrinya akan bersikap sekaku dan sekeras itu. Dia menarik napas panjang. Bagaimanapun juga, dia sudah mengenal baik watak lesterinya ini. Memang sikap Sui Chin keras, sesuai dengan wataknya yang keras, akan tetapi dibalik kekerasan itu, istrinya memiliki hati yang amat baik dan bijaksana. Kalau sekarang kelihatan kejam adalah karena hatinya sedang dikeruhkan oleh perasaan cemburu dan panas. Dia tidak percaya bahwa istrinya akan memaksanya membunuh Binio, karena hal ini sungguh berlawanan dengan watak pendekar dari istrinya. Chin Moi, terus terang saja, aku tidak tega membunuh ibu dari puteraku sendiri. Kalau engkau yang akan melakukannya, terserah. Bagaimanapun juga, aku jelas lebih berat kepadamu karena engkau adalah istri yang kupilih sendiri, sedangkan Binimar menjadi istriku karena keadaan. Marilah ikut pulang bersamaku dan di sana terserah kepadamu kalau engkau hendak menyingkirkan dan membunuh Siok Binio, pendekar sadis diam-diam memuji mantunya itu. Dia dapat mengerti akan sikap Hui Song dan dia sendiri pun tidak percaya kalau puterinya akan demikian kejamnya membunuh istri muda Hui Song yang sama sekali tidak berdosa itu. Memang sebaiknya kalau engkau ikut pulang suamimu, sui Chin dan urusan itu dapat kalian selesaikan di Chin Ling San, katanya. Istri pendekar sakti itu pun mengangguk, karena ia pun dapat mengerti apa yang dimaksudkan suaminya. Ia tahu bahwa puterinya mencintai Hui Song dan pada saat ini, puterinya sedang terbakar hatinya oleh cemburu dan ia merasa yakin bahwa kalau cemburu itu sudah hilang, muka puterinya tidak akan bersikap seperti itu. Ayahmu benar, sui Chin. Memang sebaiknya kalau kalian pulang ke Chin Ling San dan di sana, urusan keluarga ini dapat dibicarakan dengan semua yang bersangkutan, tidak dapat disangka oleh sui Chin sendiri bahwa jauh di dasar hatinya, ia amat mencintai Hui Song. Hampir tidak kuat ia bertahan ketika ia harus berpisah dari orang yang dicintanya selama tiga tahun ini. Hanya keangkuhan dan kekerasan hatinya sajalah yang membuat ia mampu bertahan dan menekan rasa rindunya yang amat sangat. Dan kekerasan hatinya juga yang membuat ia enggan mengalah, sehingga bersikap keras dan menuh tut agar suaminya membunuh istri mudanya itu yang dianggapnya sebagai saingannya, sebagai seorang yang menjadi sebab kehancuran kebahagiaannya. Ia tidak mau mempedulikan alasan lain. Dianggapnya bahwa istri muda suaminya itulah yang bersalah. Baik, katanya setelah mendengar ucapan ayah ibunya. Aku akan ikut bersamamu ke Chin Ling Pai, akan tetapi, kalau sampai di sana engkau tidak mau membunuh perempuan pelacur itu, akulah yang akan turun tangan membunuhnya sendiri Hui Song mengangguk. Baiklah, aku dapat menerima syaratmu itu, Chin Moi, Cheng Tian Xin mengeluarkan suara ketawa. Aha, akhirnya dapat juga dicapai kata sepakat. Girang sekali hati kami suami istri mendengar ini, anakku dan kami sungguh mengharap agar kalian dapat menemukan jalan keluar dari persoalan keluarga ini. Akan tetapi cukuplah bicara bersetegang dan ajaklah suamimu untuk makan minum dulu, Sui Chin Hui Song tinggal di Pulau Terapai Merah selama tiga hari, barulah pendekar sadis dan istrinya memperkenankan dia dan Sui Chin meninggalkan pulau. Biarpun Sui Chin tidak lagi memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap suaminya, namun ia masih selalu menjauhkan diri. Hui Song diperlakukan sebagai seorang tamu saja. Bahkan ketika mereka meninggalkan pulau itu menuju ke Chin Ling Pai, ketika di sepanjang perjalanan mereka bermalam di sebuah rumah penginapan, Sui Chin menghendaki agar mereka menyewa dua buah kamar karena ia belum mau tinggal atau tidur sekamar dengan suaminya itu sebelum urusan di antara mereka dapat disesalkan. Ketika mereka tiba di Chin Ling San, para anggauta Chin Ling Pai merasa gembira sekali melihat munculnya istri ketua mereka. Mereka memberi hormat dan diterima dengan dingin saja oleh Sui Chin. Ketika mereka tiba di beranda, Sui Chin menolak untuk masuk terus. Biarlah aku menanti saja di sini sampai kulihat engkau membunuhnya atau aku sendiri yang akan membunuhnya. Setelah itu, baru aku mau masuk ke dalam rumah ini. Hui Song tidak menjawab dan sampai beberapa lamanya dia memandang kepada istrinya, hatinya sedih bukan main. Tidak ada anggauta Chin Ling Pai yang berani mengganggu mereka dan di beranda rumah itu sunyi. Ayahnya tentu sedang bersama di di dalam kamarnya sendiri, pikirnya. Dan istrinya, Binio, bersama putranya, tentu berada di dalam kamar atau di bagian belakang. Mereka semua belum tahu akan kedatangannya, dan tentu sama sekali tidak menyangka bahwa pulangnya bersama Sui Chin, istri pertamanya. Baiklah, aku akan menemui Binio, katanya dan dia meninggalkan Sui Chin masuk ke dalam rumah untuk mencari istri mudanya. Dia menemukan mereka berada di ruangan belakang. Binio mau terkejut dan girang melihat suaminya pulang. Ah, engkau begini tiba-tiba pulang sehingga kami tidak dapat melakukan penyambutan, katanya sambil tersenyum manis, akan tetapi senyumnya segera menghilang ketika ia melihat wajah suaminya yang nampak keruh dan berkerut penuh kegelisahan. Apakah yang telah terjadi tanya istri itu khawatir? Hui Song belum menjawab, melainkan meraih putranya, si aku ibu yang baru berusia sekitar dua tahun memangkunya, mencium kepalanya. Anak yang mengenal ayahnya itu tertawa-tawa dan kembali binima mendesak. Apakah yang terjadi maka engkau kelihatan begini? Susah tanyanya lagi sambil menyentuh lengan suaminya. Biarpun wanita ini menjadi istri Hui Song atas kehendak orang tuanya, namun selama ini ia menemukan seorang suami yang amat baik dan bijaksana, dan binima telah jatuh cinta kepada suaminya sendiri yang jauh lebih tua darinya itu, setua ayahnya. Binio, Hui Song berkata, akan tetapi tidak mampu melanjutkan. Biarpun tadinya dia merasa yakin bahwa Sui Chin tidak mungkin akan melaksanakan tuntutan atau ancamannya, namun berhadapan dengan Binio dan membayangkan betapa nasib amat buruk menanti wanita ini, hatinya penuh rasa iba. Binio tidak bersalah apapun, dan Chia Kui Bu juga tidak bersalah apa-apa. Mana mungkin dia harus membunuh Binio dan memisahkan Kui Bu dari ibunya? Dosanya akan menjadi semakin besar kalau dia melakukan hal itu. Binio, ketahuilah bahwa istriku yang pertama kini ikut pulang bersamaku, ah, sungguh berita yang menggembirakan sekali. Saya harus segera keluar menyambut, di mana ia Bini Mar menggendong putranya dan nampak gembira. Melihat ini, Hui Song menarik napas panjang. Nanti dulu, Binio. Justru karena inilah maka aku menjadi bingung. Cheng Sui Chin, istri yang pertama itu, ia, ia menuntut agar aku memilih salah satu. Memilih hengkau atau memilih ia. Ia tidak mau dimadu, tidak mau kalau aku memiliki dua orang istri, sepasang matu itu terbelalak dan mukanya menjadi sepucat kertas ketika ia menatap wajah suaminya. Beberapa saat lamanya ia seperti kehilangan akal saking kagetnya mendengar ucapan suaminya itu. Kemudian, dengan suara lirih ia bertanya. Kalau, kalau memilih aku, kalau aku memilih hengkau, ia tidak sudi kembali ke sini, tidak mau lagi hidup di sampingku sebagai istriku, ah, tidak mungkin kau lakukan hal itu. Bini mau berseru kaget. Tentu saja tidak mungkin. Engkau tahu bahwa ia adalah istriku, dan pernah kukatakan kepadamu bahwa ia istriku yang kucinta, dan kami telah mempunyai seorang anak perempuan yang kucinta pula. Engkau sudah melihat Kui Hang ketika ia datang berkunjung, seorang gadis yang hebat. Dan kalau engkau memilih istrimu yang pertama Bini Ma Mendesak. Hui Song menarik napas panjang, tidak mampu menjawab, tidak sampai hati untuk menceritakan bahwa Sui Chin menghendaki dia membunuh Biniu. Melihat keraguan suaminya, Bini Ma mendekat anaknya dan berkata sambil menangis, Aku tahu. Aku yang harus pergi dari sini. Ah, memang sudah sepatutnya begitu. Aku hanya istri kedua, dan sudah tentu engkau lebih berat kepada istrimu pertama. Baiklah, aku akan pergi, akanku bawa Kui Bu pergi. Tidak mungkin tiba-tiba Hui Song berseru keras mengejutkan Biniu yang belum pernah selama menjadi istri ketua Chin Ling Pai itu mendengar suaminya membentak kepadanya, Engkau tidak boleh membawa pergi Kui Bu. Dia adalah putra Tungguralku, satu-satunya penyambung keturunan keluarga Cia. Engkau tidak boleh membawanya sepasang Metsubiniu. Mekini terbelalak lebar penuh kegelisahan dan putranya didekap di dadanya dekapannya kuat sekali sehingga anak yang baru berusia dua tahun lebih itu menangis. Agaknya dia dapat merasakan kegelisahan hati ibunya. Kau, kau hendak memisahkah aku dari anakku? Ahaha tidak, jangan. Biar ku bawa dia pergi, aku tidak minta apa-apa darimu, tidak menuntut apapun. Aku akan pergi tanpa membawa apapun, tapi, jangan minta aku pergi meninggalkannya di sini. Ah, jangan, lebih baik kau bunuh saja aku, dan wanita itu menangis sesenggukan sambil mendekat dan menciumi putranya yang juga ikut menangis. Melihat keadaan ibu dan anak itu, Hui Song lalu berlari keluar. Inilah saatnya yang tepat untuk mempertemukan Sui Chin dengan mereka, pikirnya. Dia melihat Sui Chin masih duduk di seram di depan. Chinmoy, marilah. Siok Binio dan anaknya sudah menantimu di dalam. Mari kita temui mereka. Sui Chin mengerutkan alisnya, akan tetapi ia menurut dan mengikuti suaminya memasuki rumah itu, rumah di mana kurang lebih 16 tahun menjadi tempat tinggalnya, di mana selama 16 tahun ia hidup berbahagia dengan suaminya. Mereka mendapatkan Binimar masih menciumi putranya sambil menangis di ruangan dalam. Sui Chin memandang penuh perhatian. Hem, seorang perempuan yang masih muda sekali, paling banyak berusia 21 atau 2 tahun, sepantasnya menjadi kakak Kui Hong. Pantas menjadi anaknya, atau keponakannya. Dan anak laki-laki yang juga ikut menangis bersama ibunya itu, demikian mirip dengan Hui Song. Berkerut alis Sui Chin. Chin moi, inilah Siok Binio dan anak kami, Tiaku Ibu. Aku sudah memberitahu kepadanya akan keputusanmu bahwa aku harus memilih antara engkau dan ia. Dan sudah ku katakan bahwa tentu saja aku berat kepadamu yang menjadi istriku sejak muda. Sekarang terserah kepadamu, ini ia dan anaknya, boleh kau putuskan sendiri, kata Hui Song, wajahnya agak pucat dan hatinya terasa tegang sekali. Sementara itu, mendengar kedatangan dua orang itu, Binimar mencoba untuk menghentikan tangisnya dan mengangkat muka memandang kepada wanita cantik yang berdiri di depannya. Seorang wanita yang cantik dan berwibawa, nampak galak dan membuat ia merasa kecil sekali, kecil dan lemah. Engkau yang bernama Siok Binio Sui Chin bertanya, suaranya ketus. Benar, aku bernama Siok Binio, jawab yang ditanya, suaranya lirih dan ia mendekat putranya yang masih menangis, menggoyang-goyang anaknya untuk membujuknya agar diam. Engkau sudah mendengar akan keputusanku. Suamiku minta agar suka kembali dan tinggal di sini. Aku mau kembali, dengan syarat bahwa dia harus membunuhmu. Dan tentang anakmu ini, karena dia anak suamiku, biarlah aku yang akan memeliharanya, berkata demikian Sui Chin menatap wajah Binio dengan tajam penuh selidik, agaknya hendak melihat reaksi wanita itu setelah mendengar ucapannya. Binio terbelalak, kembali anaknya di dekat perat-erat, dan ia memandang suaminya. Ah, jadi begitukah? Suamiku, kalau memang kalian berkeras untuk mimsahkan aku dari anakku, lebih baik cepat kau itu runtangan dan bunuh aku. Lebih baik aku mati daripada harus berpisah dengan anakku, dan bunuh pula anakku ini. Aku akan membawanya kemana saja, hidup atau mati harus bersama dia. Bunuhlah agar kalian dapat hidup berbahagia. Hagia Binimau berkata sambil menangis dan tak pernah melepaskan rangkulannya dari anaknya. Chin moi, tak mungkin aku dapat membunuhnya. Tidak mungkin aku akan sekejam itu. Kalau engkau masih menghendaki untuk membunuhnya, nah, terserah kepadamu. Lakukanlah kalau memang kau ingin demikian. Hui Song berada dalam keadaan tegang sekali. Dia tahu bahwa kalau sampai istrinya itu benar-benar turun tangan hendak membunuh Binimau, dia tentu akan menentang dan mencegahnya, dan mungkin sekali dia akan memutuskan hubungan batinnya dengan Sui Chin, betapa besar pun cintanya terhadap Sui Chin. Dia akan menganggap perbuatan Sui Chin yang hendak membunuhi Binimau sebagai perbuatan terkutuk dan kejam sekali. Hui Song sama sekali tidak tahu atau menyangka bahwa kalau Sui Chin mengatakan bahwa dia harus membunuh Binimau, hal itu pun hanya merupakan suatu ujian saja. Sui Chin hendak melihat apakah suaminya telah menjadi sedemikian palsunya, mudah mengorbankan seorang wanita demi tercapainya keinginannya. Dulu, suaminya mengorbankan dirinya, membiarkan ia pergi bersama Kui Hang karena suaminya hendak menikah lagi. Dan sekarang, karena suaminya menghendaki ia kembali, ia ingin melihat apakah suaminya mau mengorbankan Binimau, bahkan mau membunuhnya. Tentu saja, betapapun rasa cemburu dan panas hati menyesak dadanya ketika berhadapan dengan madunya, ia sebagai seorang pendekar tidak akan sudi menyerang, melukai apalagi membunuh seorang wanita lemah seperti Binimau. Binimau, karena suamiku memilih aku untuk kembali ke sini, maka aku minta agar engkau suka pergi dengan baik-baik dari rumah ini. Puteramu harus ditinggal di sini, akan ku pelihara, dan kami akan memberimu uang secukupnya agar engkau dapat berdagang, membuka toko, atau menikah lagi dengan seorang laki-laki yang muda dan sebaya denganmu, kata Sui Chin, suaranya tidak ketus lagi, bahkan agak lembut. Ucapan Sui Chin itu membuat Binimau terbelalak, wajahnya berubah pucat lalu merah sekali, tubuhnya menggigil dan ia pun mendekat anaknya, lalu bangkit berdiri. Tidak. Tidak a-a-ak. Siapapun tidak boleh mengambil anakku. Biarkan aku pergi bersama anakku. Aku tidak butuh uang, tidak butuh harta, tidak butuh suami muda, aku ingin hidup bersama anakku, biar miskin sekalipun. Biarkan aku pergi. Wanita itu lalu keluar dengan tubuh terhuyung, sambil memondong putranya dan menangis terseduh-seduh. Akan tetapi, baru tiba di pintu, berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu seorang kakek telah berdiri di depannya, menghadangnya dan sekali kakek itu menggerakkan tangan. Kuibu, anak berusia dua tahun itu telah terampas dari pondongan ibunya dan berada dalam pondongan lengan kanan kakek itu. Chia Kuibu adalah satu-satunya keturunan keluarga Chia yang harus berada di sini, mewarisi seluruh peninggalan keluarga Chia dan menjadi calon ketua Chien Ling Pai, tidak boleh siapapun membawanya pergi dari sini, katanya, suaranya keren sekali. Melihat tayah mertuanya, Bini Mar menjerit dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan ayah mertuanya. Ayah A.A.A. ia merangkul kaki ayah mertuanya dan menangis sesenggukan. Kakek itu adalah Chia Kong Liang yang terbangun dari samadinya dan ketika dia mendengar keributan di ruangan belakang, dia segera menghampiri dan turun tangan merampas cucunya yang hendak dibawa pergi oleh mantunya itu. Kini, dengan cucunya yang masih menangis dalam pondongannya, dia berkata kepada mantunya yang pertama, suaranya halus namun tegas. Sui Chin, aku tahu betapa pernikahan Hui Song dengan Bini Mao telah menghancurkan hatimu dan kini engkau datang untuk menuntut hakmu. Akan tetapi aku harap engkau bertindak adil, dapat melihat siapa yang bersalah dan siapa tidak. Bini Mao tidak dapat disalahkan dalam hal ini, karena ia hanya seorang wanita yang menurut kemauan orang tuanya, menyerahkannya kepada kami untuk menjadi istri kedua Hui Song. Jadi, kesalahannya kini terletak di atas pundak Hui Song. Akan tetapi, engkau pun tentu telah mengetahui bahwa pernikahan kedua ini sama sekali bukan keinginan hati Hui Song. Dia hanya ingin memenuhi perintahku, atau tidak berani menolak perintahku sebagai seorang putra berwakti. Dengan demikian, kesalahan dari pundaknya kini berada di atas pundakku. Nah, akulah yang bersalah, aku yang berdosa, karena itu, tidak sepatutnya kalau untuk kesalahan yang kulakukan, Bini Mao yang harus menanggung hukumannya. Aku sudah tua dan aku siap menerima hukumannya, Sui Chin. Kalau engkau merasa sakit hati, Nah, balaslah kepadaku, aku tidak akan melawan untuk menebus kesalahanku kepadamu. Akan tetapi jangan ganggu Binio. Ia seorang istri yang baik. Ia telah memberi seorang keturunan laki-laki kepada keluarga Chia, dan ia mencinta suaminya. Ayah sambil terisak dan merangkul kaki ayah mertuanya, Bini Mao berkata, Ayah tidak bersalah, Ayah tidak berdosa. Kalau ayah menginginkan putra ayah menikah lagi, hal itu ayah lakukan bukan karena ayah membenci mantu pertama, melainkan karena ayah ingin sekali mempunyai seorang cucu laki-laki. Bagaimanapun juga, sayalah yang menjadi biang keladi semua pertentangan dan keributan ini. Ayahnya kuibu ingin kembali dengan istrinya yang pertama, dan istrinya yang pertama mau kembali kepadanya akan tetapi tidak mau dimadu, dan ayah tidak ingin melihat kuibu keluar dari sini, tidak ada yang dapat memberi penerangan dalam kegelapan ini kecuali saya. Satu-satunya jalan, saya harus pergi dari sini, tanpa, tanpa anakku, biarlah saya menderita, merana, demi kebahagiaan suami saya, istrinya, dan ayah, juga kuibu sendiri, kini wanita itu bangkit dan lari keluar, terhuyung dan menangis sedih. Sejenak tiga orang itu tidak ada yang bergerak, akan tetapi tiba-tiba Sui Chin melomcat dan tubuhnya meluncur cepat melewati Binio. Ketika ia turun, ia telah menghadang di depan Binio. Tidak, engkau, tidak boleh pergi, kata Sui Chin, suaranya agak gemetar, Binio, apakah engkau, kau mencintahui Song Binio yang berdiri agak membongkok sambil menangis itu, tiba-tiba saja mengeluarkan suara seperti orang tertawa, agaknya pertanyaan itu terasa lucu olehnya. Koma aku? Mencinta dia? Aku, aku bersedia mati untuk kebahagiaannya, mungkin aku tidak mampu melarikan diri dari kalian, akan tetapi aku dapat pergi dengan Caroline, tiba-tiba saja ia terkulai dan Sui Chin melihat darah membasai baju di bagian dada wanita itu. Binio Sui Chin berteriak dan bergerak ke depan, merampas sebuah pisau sepanjang dua jari, pisau berlumuran darah yang tadi dipergunakan oleh Binima untuk menusuk dadanya sendiri. Binima Hui Song berteriak dan sekali meloncat, dia sudah menubruk Binio yang terkulai roboh. Di pangkunya tubuh istrinya itu dan diperiksanya. Binio Chia Kong Liang juga berteriak dan meloncat dekat, lalu berjongkok dan ikut memeriksa. Sementara itu, Ku Ibu menangis keras, seolah-olah anak kecil yang belum tahu apa-apa ini merasakan adanya suatu malapetaka yang menimpa diri ibunya. Binio, ah, Binima Hui Song menangis dan ayahnya hanya menggeleng kepala ketika keduanya mendapat kenyataan bahwa tidak mungkin lagi menyelamatkan Binima karena pisau yang ditusukan ke dadanya itu langsung mengenai jantungnya. Binima membuka matanya, berbisik-bisik, Anakku, anakku, mana, Tia Kong Liang menangkap cucunya dan didekatkan kepada Binio yang segera mendekat anaknya. Tentu saja muka dan pakaian anak itu berlumuran darah segar. Aku, aku pergi, tolonglah, tolong semua saja, rawat baik-baik anakku ku Ibu, kalian, kalian maafkan aku yang berdosa, Binima melepaskan anaknya dan terkulai lemas. Ia mati dengan bibir tersenyum, seolah-olah ia telah rela meninggalkan dunia ini, meninggalkan anaknya karena merasa yakin bahwa anaknya akan dirawat orang dengan baik. Binio, ah, Binio, aku telah membunuhmu Hui Song merintih dan terisak. Aku telah membunuhmu, Binio, kata Sui Chin lirih, menunduk dan merasa menyesal, dan ia memondong ku Ibu, mendekat anak yang muka dan pakaiannya berlepotan darah itu. Aku, aku akan merawat dan mendidik anakmu ini, Binio, jangan khawatir, aku yang telah membunuh Binio, kakek Siakong Liang juga berkata dengan wajah sedih. Hui Song bangkit berdiri, dan memondong tubuh Binio yang masih berlumuran darah. Aku seorang suami yang tidak baik, suami yang celaka dan tidak mampu membahagiakan istri, baik bagi Sui Chin maupun bagi Binio. Aku, aku yang telah menyebabkan kematiannya, aku akan menguburnya di puncak bukit itu dan menemaninya di sana, selamanya, Hui Song lalu membawa lari mayat Binio, diikuti pandang matu Siakong Liang yang tak mampu membendung aliran air matanya, dan Sui Chin yang masih mendekat ku Ibu. Lahir dan mati merupakan awal dan akhir dari kehidupan seperti yang kita kenal ini. Kita hanya tahu akan kehidupan ini, tanpa mengetahui keadaan sebelum terlahir dan sesudah mati. Yang jelas, seorang bayi, bangsa apapun juga, kaya atau miskin, mulia maupun papa, dari keluarga yang bagaimanapun juga, seorang bayi begitu terlahir di dalam dunia ini, dia langsung menangis. Tangis adalah peluapan duka, dalam bahasa dari bangsa manapun juga. Begitu memasuki alam dunia, manusia menangis. Awal kehidupan disambut tangis, seolah-olah bayi calon manusia itu merasa menyesal, merasa berduka bahwa dia telah dilahirkan di dalam suatu kehidupan yang penuh duka. Dan di dalam kenyataannya, hidup ini memang lebih banyak mengandung duka daripada suka. Kemudian, setelah manusia mati, hampir dapat dipastikan bahwa pada wajah si mati terdapat suatu kedamaian, wajah itu, membayangkan kelegaan, kebebasan, bahkan juga kebahagiaan, seolah-olah si mati merasa lega karena telah terlepas daripada kehidupan yang banyak duka ini. Manusia menyambut kelahiran bayi yang menangis sedih dengan gembira. Apakah ini menjadi tanda bahwa manusia merasa gembira melihat datangnya seorang rekan baru dalam kehidupan penuh derita ini, seperti sekumpulan orang dalam penjara menyambut datangnya seorang narapidana yang baru? Dan manusia mengantar kematian seseorang dengan tangis sedih walaupun wajah si mati nampak demikian penuh ketenangan dan kedamaian. Apakah ini pun menjadi tanda bahwa manusia merasa berduka melihat seseorang bebas sedangkan mereka sendiri masih berada di dalam kehidupan yang penuh derita, seperti sekumpulan orang dalam penjara yang melihat seorang rekannya dibebaskan sedangkan mereka masih harus mendekam di dalam penjara.